Halo, jumpa lagi dengan Yusef Studio Sablon teman-teman, kali ini saya ada pekerjaan sablon fasting seperti ini ini ada 3 kali naik sablonan itu ada barcode, ada nama dan komposisi nah ini kita akan naikkan seperti yang saya berjudul komposisi, ini kita gesut di kaca dulu seperti ini komposisinya dan screennya seperti ini dan kita akan mulai menggesut sebelumnya itu kita beri stopper teman-teman supaya letaknya tidak berubah-ubah jadi ketika kita pasang seperti ini dia akan tetap sama antara plastik yang satu dan plastik yang berikutnya jadi itu akan memudahkan kita untuk mengepaskan sablonan pada bagian komposisinya nah seperti inilah teman-teman cara kita menyablon komposisi karena ini nanti memang ada beberapa bagian yang perlu kita sablon salah satunya ini dulu kita naikkan komposisi selain nanti ada itu kotak putih itu untuk kita isi dengan barcode nanti juga naik tersendiri dan juga kita emal, kita paskan di kotaknya dan juga nanti yang disebaliknya depan itu bagian nama atau item dari snack atau makanan tersebut nah ini tinta yang kita gunakan tetap sama teman-teman yaitu tinta polimet dengan minyaknya M4 sekalipun itu plastiknya sudah terlaminasi tapi untuk tinta tersebut masih bisa menempel dengan sangat baik sehingga juga cukup aman atau cukup kuat menempel di plastik demikian teman-teman terima kasih selamat menikmati